Pembesar program sosialisasi PERDA dilakukan oleh seluruh anggota DPD Provinsi Jawa Barat pada perutupan akhir tahun 2022. Peraturan daerah yang disosialisasikan adalah PERDA nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan daerah yang disosialisasikan adalah PERDA nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan menguatkan sentuhan lokal atau lebih menyentuh masyarakat Jawa Barat dibandingkan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dari pusat. Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Daerah Pembelian 12, Kopaten Kota Cerebon dan Kopaten Indramayu mengatakan sosialisasi peraturan daerah harus terus diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti dan tahu akan produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPD Provinsi Jawa Barat. Khusus PERDA penyelenggaraan perlindungan anak diharapkan bisa menjawab semua kebutuhan anak-anak Jawa Barat agar bisa mendapatkan pelindungan penuh, baik dari segi pendidikan, keamanan, dan lainnya khususnya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini. Pada prinsipnya mereka, saya menjaga keseluruhan, soal, karena pemerintahan Jawa Barat baru panggung dan istriah untuk mendapatkan pelayanan kepada masyarakat. Memang ada Undang-Undang, tapi kan ada warna-warna atau kebijakan-kebijakan lokal yang itu lah, itu sungguhnya kearifan lokal dan kemuatan-kemuatan lokal yang kita masukkan dalam Jawa Barat. Saya kira ini merupakan proposan bagi pemerintah Jawa Barat untuk lebih membutuhkan kembali bagaimana semua lapisan masyarakat Jawa Barat ini memahami betul apa yang menjadi hak anak. Bukan hanya sebatas melindungi, ataupun katakan memberikan hak-hak mereka, tetapi ada juga upaya dalam hal pencegahan-pencegahan. Dan kenapa mereka juga perlu diperlindungi dengan hak anak, karena semakin banyak yang kemarin, masyarakat kekerasan itu ada hak anak. Karena malah kita tidak dapat usai. Kamu siap ya? Ya. Kumas, DPR, Provisi Jawa Barat, laporkan.